Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Khairi Rawan Khan, Medan Sumatera Utara Alhamdulillah, buat Bapak, Ibu semuanya, kita akan melanjutkan bagaimana mentok yang ada di atas bangkai-bangkai ini Apakah masih dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu, perkenalkan diri, Pak, siapa namanya Pak? Assalamualaikum Wr. Wb, nama saya Marjoko dari Palembang Datang ke sini untuk, insya Allah, belajar bersama Pak Khairi Khan tentang budidaya Maggot BSM Oke, satu lagi, siapa namanya Mas? Assalamualaikum Wr. Wb, nama saya Musni dari Palembang Oke, Alhamdulillah, jadi beliau ini baru datang kemarin, baru dua hari ya Insya Allah Dua hari hari ini ya Jadi hari ini beliau sudah mulai belajar bagaimana budidaya Maggot BSM mulai dari Biopon Oke, ini sore kegiatan kita tadi ngambil Maggot yang berada di bawah kandang ayam dari toko milik daripada teman saya Yang kita bahas bukan ini, tapi yang kita bahas adalah si Entok Jadi Alhamdulillah teman-teman semuanya Ternyata Entok dan Roy berikut dengan kawan-kawan Ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Padahal teman-teman kita semua kemarin lihat sama-sama Di sini ada bangke ular Ada bangke tikus Ada bangke entok Ada bangke ikan Ternyata bangke-bangke tersebut ketika dimakan Maggot BSM Baunya itu Alhamdulillah tidak terlalu membuat si Entok dan si Roy ini Mumet bahasa Inggrisnya Karena sampai sekarang si Roy lagi sehat nih Jadi teman-teman bisa lihat Ternyata Maggot BSM Alhamdulillah hari ini membuat si mentoknya sehat Ini teman-teman bisa lihat Oh tangan saya pun pikirnya udah Maggot nih Oh sosor Pikirnya tangan saya adalah Entok Oke hari ini buat teman-teman urusan mentok dan bangke selesai urusan ya Jadi buat teman-teman yang hari ini boleh menyarankan ya kan Mas unggas ini Nah kita akan coba Karena terus terang Entok ini paling sensitif dengan yang namanya bangke Oke kita akan masuk ke pelajaran baru Ini adalah salah satu pertanyaan dari Bapak Joko Nah jadi beliau kemarin magang Jadi beliau salah satu pertanyaannya adalah Gimana kalau larva Lalat rumah bercampur dengan larva Maggot BSM Kemarin kok muncul pertanyaan Kenapa atau bagaimana ketika Maggot Lalat rumah bercampur dengan Maggot BSM Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena kalau kita lihat kan pada umumnya kan Bangka itu yang hingga lalat-lalat hijau Lalat rumah itu kan Sedangkan di SM ini kan juga dikasih bangkai itu Bang Jadi kemarin setelah dari pertanyaan Bapak Saya ada menyediakan bangkai yang penuh dengan lalat rumah Itu beliau juga kemarin agak sedikit heran Ini kok nekat malah dikasihkan seluruhnya ke Biopon Jadi hari ini saya membantu beliau Karena hari ini banyak magang Ketika mereka datang Itu saya memang kasih Jangan terlalu banyak nanya Karena dalam proses magang atau dalam proses belajar Jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan Itu nanti akan ketemu jawabannya pada saat proses magang Jadi hari ini kemarin Alhamdulillah ada sampah ikan Yang sudah cukup lama Jadi teman-teman bisa lihat Ini Maggot Ini lalat rumah Jadi yang putih-putih ini Ini lalat rumah namanya Lalat rumah ini akan membahayakan Buat si pembudidaya Selain lalat rumahnya banyak Tetangga bisa datang Jadi hari ini kalau pengen budidaya Datangan tetangga gampang Lalat rumahnya aja dibanyai Insya Allah datang tetangga di awal-awal Terus setelah tetangga nanti datang kadus Setelah kadus datang Nanti baru kades Kalau udah datang semua mudah-mudahan budidayanya dibakar Jadi hari ini buat teman-teman Supaya budidayanya jangan dibakar Nah mulai sekarang lah belajar Jadi ketika budidaya Bercampur dengan Maggot BSF Untuk antisipasinya Kita harus benar-benar tahu Umur dari perjalanan Maggot BSF Dan Maggot lalat rumah Jadi intinya untuk pemberian Sampah ke Maggot Yang bercampur dengan Lalat rumah Itu harus diperhatikan Maggot yang berada Di biopon awal Jangan sampai Yang diberikan itu adalah Maggot yang sudah menjelang prepupa Ini akan jadi masalah Tapi usahakan Maggot yang Umurnya masih muda Jadi ketika Nanti umurnya masih muda seperti ini Ini sangat akan membantu sekali Karena mereka ini Dengan lalat rumah Masih sama-sama Congoknya Jadi intinya mereka masih Sama-sama rakus Makan Sama-sama lomba Dengan seperti itu Maka Intinya media yang berada Di atas biopon Itu akan aman Jadi nanti si lalat rumah Akan lebih dahulu migrasi Lalat rumah Migrasi Umurnya Nggak akan sama dengan Prepupa Dari Maggot BSF Jadi ketika mereka migrasi duluan Silakan langsung Datangkan Burung pipit Biasanya burung pipit itu banyak Karena Budi Dayas ini Alamnya lepas Jadi biar aja Ini nggak usah ditutup Itu biasa Bisa dikasih burung pipit Langsung makan Ataupun diambil Diberikan kepada Ikan hias Ataupun diberikan kepada Ikan lili Terserah lah Intinya sebaiknya Diberikan kepada Jenis Unga Eh jenis ikan Oke buat Teman-teman semuanya Insya Allah Ini menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin akan Diajukan buat Teman-teman semuanya Dan hari ini Teman-teman bisa lihat Mentoknya Sehat walafiat Oke Buat teman-teman Jangan lupa Tetap tinggalkan komen Anda Dan hari ini Yang pengen Budi Dayas Belum punya Sarana dan Prasarana Kami menyediakannya Dan hari ini Yang Budi Dayas Belum tahu Beri kelengkapannya Dimana Kita menyediakannya Kita ada Jaring BSF Dari berbagai ukuran Dan kita juga Menerima Custom Jadi teman-teman Tinggal sesuai dengan ukurannya Kita jahit Di PT kita Ataupun produk lain Seperti Prebupa Alhamdulillah Kita sudah memiliki Pengalaman Dengan pengiriman Berbagai Tempat dan provinsi Di seluruh Indonesia Insya Allah Ini akan membuat Teman-teman Semuanya nyaman Ataupun Pengen pesan telur Dengan kualitas terbaik Dikirim dari tempat Yang terdekat Tujuannya Untuk memudahkan Teman-teman Dan memaksimalkan Produk yang hari ini Teman-teman beli Dan hari ini PT kita juga Menyediakan Berbagai DOC Dari mulai Ayam KUB Ayam Kampung Joper Layer Broiler Ataupun hari ini Teman-teman Pengen Pesen ayam-ayam Yang lainnya Insya Allah Kita juga Bisa menyediakannya Ataupun hari ini Teman-teman Pengen budidaya Belum tahu caranya Kita juga Menyediakan Fasilitas Belajar Baik secara online Ataupun secara langsung Intinya Di PT kita Semua Menyediakannya Dan hari ini PT kita Juga tetap Mengadakan Pelatihan Secara gratis Buat teman-teman Yang pengen belajar Ayam Ataupun magot Yang terintegrasi Ke dunia Peternakan Dan pertanian Tetap mentahati Allah Dengan cara baginda Nabi S.A.W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh